Intro Kali ini saya berkesempatan untuk bertabu di rumba sosok perempuan hebat yang menjalankan perannya sebagai seorang istri, ibu rumah tangga dan juga sekaligus pejabat daerah yang sangat dekat dengan warganya. Siapa nih kira-kira beliau? Penasaran kan? Ikuti selengkapnya ya di TV Akhir Ramadan. Ini nih sosok perempuan hebat yang sudah saya spill di awal tadi ya. Wali kota Semarang yang mencetak sejarah juga nih Pemirsa. Wali kota perempuan pertama di kota Semarang. Ibu Hefearita Gunar Yanti Rahayu atau yang akrab disapa sebagai Mbak Ita. Ini juga ditusannya, dapur Mbak Ita. Buka 24 jam loh. Alhamdulillah nih saya berkesempatan di bulan Ramadan ini, maaf ya Mbak Ita mengganggu sahur-sahur. Gak apa-apa Mbak. Saya mau bantuin masak nih disini dan juga nanti mau ikut sahur bersama dengan Mbak Ita dan keluarga. Mbak Ita masak apa sih ini? Saya masak Mbak yang simple-simple aja karena kan kalau namanya sahur itu mata ini kan gak bisa full 100. Masih ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi kebetulan kan kalau kota Semarang ini kan terkenal dengan Bandung Presto. Wah mantap enak kali tuh Mbak Ita. Makanya terus saya nanti buat Bandung Presto yang dikasih telur. Oke. Di dadar gitu, apa dikocok gini terus dimasukkan. Dilumurin ya dengan telur. Boleh saya bantuin ya Mbak Ita ya? Ya boleh, boleh Mbak. Jadi sembari kita masak-masak juga nih disini punggir saya. Jadi ini dikocok-kocok ya. Oke. Terus saya bantuin Mbak Ita. Terus telur dadar Mbak. Telur dadar ini kan juga makanan yang mudah juga tapi juga bergisi. Kemudian yang saya ini juga lagi panen Mbak. Saya kan punya ini kebun ya kecil lah urban farming istilahnya. Jadi teh romnya ini saya panen sendiri. Kemudian ada kacang panjang loh Mbak. Kacang juga sendiri. Hasil kebun ya. Ya kemarin kita panen ya Mbak Ita ya. Ini juga kacang panjang. Kemudian ini ada tomat. Ini untuk sambal. Oke. Lengkap. Jadi kalau saya punya sambal ini mungkin berbeda dengan banyak orang. Jadi saya nggak biasa kalau mungkin banyak orang kalau buat sambal ini kan digoreng tomatnya. Nah saya nggak. Jadi ini saya buat nanti di ulep sendiri. Langsung deh Mbak Ita kita proses ya masakannya. Sembari berbincang ya Mbak Ita. Mbak Ita gimana sih rasanya Mbak? Jadi wali kota baru dilantik loh ini Pupirsa. Baru banget. Sebelumnya wakil wali kota. Sebelumnya banget malah profesional, banker, dimaining. Kemudian menjadi wakil wali kota. Dan alhamdulillah per Januari ya Mbak? Ya per 30 Januari. 2023 dilantik sebagai wali kota sumar pertama perempuan. Selamat sebelumnya Mbak. Matunun Mbak. Kita matunun. Bagaimana Mbak Ita bisa disampaikan nggak keluarga Semarang dan juga Indonesia nih? Spirit sebagai seorang perempuan saya ikut bangga sebagai seorang perempuan ya. Ya tentunya kalau kita sebagai perempuan ini kan bisa lebih tahu ya tentang bagaimana perempuan-perempuan ini untuk bisa menjadi seorang ibu rumah tangga tapi juga bisa membantu ekonomi khususnya keluarga. Karena apapun kita kayak saya nih Mbak walaupun sudah punya satu amanah gitu ya jabatan gitu ya tapi kan tetap harus punya harus menjadi ibu rumah tangga juga. Nah kemudian tentunya tentunya kalau apa saya mungkin karena saya kan sebelumnya kan wakil wali kota Mbak jadi sudah paham sudah tahu apa sih yang menjadi tugas mana yang harus ditingkatkan. Kemudian mana-mana yang pada saat program kemarin belum selesai dengan Pak Hendy ya sehingga ini kita lakukan percepatan-percepatan. Diteruskan ya Pak. Diteruskan. Yang sudah ada berjalan program-program perjainya. Karena tugas-tugasnya ini kan masih banyak juga apalagi pada saat sekarang ini kan mulai bangkit lagi dari pandemi Covid. Betul tahun 2020 ya. Jadi banyak hal yang mesti menjadi PR-PR utamanya adalah masalah kesejahteraan masyarakat. Nah ini pasti akan dibaguskan ya untuk kota Semarang oleh wali kota yang Mbak Ita. Mbak Ita kalau gitu boleh sambil kita goreng-goreng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gak dong sama Mbak Sita tadi dong. Betul. Saya cuma bantuin dikit-dikit doang semuanya Mbak Ita. Nah Bapak lagi betul di luar kota ya Mbak Ita ya. Iya lagi di luar kota. Jadi belum bisa. Karena kan namanya anggota dewan banyak kegiatan. Apalagi kan ini mau lebaran ya. Jadi pasti lihat infrastruktur. Nah akhirnya bersama Mas Juwan dan juga Mbak Ita di sini. Kita mau makan sahur di sini. Tapi Mbak Ita sebelumnya nih Mas Juwan juga ngeliatnya gimana sih punya mama. Sosok seorang Mbak Ita yang juga wali kota. Tapi juga tidak melupakan kerennya sebagai seorang ibu. Jadi mama yang bisa mencetak generasi penerus bangsa. Nih dokter spesialis kumlot loh. Susah itu. Gimana Mas Juwan? Mungkin sekarang lebih banyak saudaranya ya. Karena kan pertama punya mama saya. Sekarang mamanya kota Semarang. Wah insya Allah. Jadi ya bangga. Tapi juga selalu mengingatkan mama. Dan ya berusaha jadi salah satu kanan komunikasi sama teman-teman juga. Jadi teman-teman ada masukan apa. Saya juga bisa sampekan ke mama langsung juga. Jadi kita ada diskusi juga. Dari seorang bengkir menjadi penjabat daerah wali kota Semarang. Gimana Mbak Ita? Ya sebenarnya sih sama juga ya Mbak. Cuman kan apa caranya kita bekerja tuh voksinya. Kemudian kegiatan-kegiatan ini berbeda. Tapi sebenarnya kan sama juga yaitu melayani masyarakat. Kemudian memang yang berbeda ini kan masalah hanya aturan-aturan saja gitu. Dan juga mungkin skopnya yang kalau dulu hanya perbankan saja. Kalau sekarang ini kan bisa dari berbagai masalah. Dari segala masyarakat ini kan lebih-lebih bervariasi dibanding kalau kita di bank gitu. Tapi sebenarnya juga sama pulang bahkan dulu kalau di swasta itu bisa kalau pulang membangunkan ayam tidur Mbak. Karena kalau namanya pas tutup buku zaman dulu kan belum ini kan online. Masih manual ya Mbak Ita? Iya masih manual. Jadi kalau ada selisih satu pera aja udah harus nyari semuanya. Tapi ya semua sama sih Mbak. Seorang Mbak Ita lebih memilih mana kalau misalnya memilih Mbak? Profesional, bengkir, mining atau wali kota? Ya sebenarnya kan berbeda-beda ya Mbak. Jadi kalau saya pada saat dulu mungkin masih muda gitu ya. Masih bisa, wah macam-macam semangat gitu. Tapi pada saat sekarang ini kan sudah mulai umur gitu ya. Jadi saatnya kita melayani, mengabdi kepada masyarakat seperti itu. Nah sempat kita dilanjut makan sahur, pemirsa. Kemarin saya sempat beberapa waktu lalu sempat mengikuti kegiatan dari Mbak Ita. Yang ada di polder juga ya Mbak. Di apa tuh? Gebiar? Polder Tawang. Gebiar Polder Tawang. Nah mau lihat kan ya itu ketika sebelum Ramadan kemarin. Kita ikuti ya pemirsa ya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke 476 kota Semarang, ribuan warga ikut datang dan ikut memeriahkan acara yang diadakan di Polder Tawang. Ada beberapa rangkaian yang dilakukan selama acara tersebut. Di antaranya ada pelepasan fun run, pelepasan komunitas Vespa yang akan berkeliling mengitari kawasan kota lama, dilanjutkan dengan seremonial acara, pemberian sertifikasi halal, lomba memancing, lomba memasak hasil urban farming, lomba memasak olahan ikan, dan lomba masak resep menu stunting. Ini dia, ini adalah masakan yang mudah, murah didapat, dan bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Banyak vitamin, banyak gisinya, memenuhi gisinya karena higienis. Ada tempe, ada ikan lele, ada sayurnya. Ini ada untuk ibu hamil. Bikin sehat. Bikin sehat. Jadi ibu-ibu semua ini adalah arahan dari, sama jusnya jambu ini kan juga banyak ya, tinggi seratnya, tinggi apa untuk menambah darah ya, tensi darah, ini bisa menjadi makanan yang sehat untuk ibu hamil, sehingga putranya yang dilahirkan tidak akan stunting. Insya Allah sehat-olah pihak semuanya ya, Bu. Empat sehat, lima sehat, tinggal tambahin susu ya. Iya. Tegung langsung lagi dong untuk Mbak Ita, Ibu Waliwota tercinta. Ini siapa yang kicipin, Mbak Ita? Ini boleh nanti. Monggo, ibu-ibu. Masih di Cilademi sama Mbak Ita langsung loh ya. Terima kasih, saya Cinggipi. Monggo, Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Pak, kok nasih aja sama lo-nya, Pak. Halal, Pak. Halal, Pak. Ini sudah jadi, makasih, halal. Pasti halal, ya pemirsa, ya. Ini enak, Pak. Nah, ini enak. Enak, Pak. Enak, benar. Masya Allah, enak, benar. Oke, kita bergeser, ya. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunar Yantirahayu atau Mbak Ita punya cara tersendiri membuat cantik Kota Lama Semarang. Untuk mengembangkan kawasan Kota Lama, Mbak Ita menerangkan jika pihaknya mengangkat konsep Living Heritage. Harapannya adalah jika Kota Lama Semarang berkembang, perekonomian masyarakat juga akan meningkat. Sekarang untuk yang Semarang Kreatif Galeri, itu masih di area Kota Lama juga, Mbak Ita. Jadi, itu adalah salah satu pemanfaatan, Mbak. Kami kan melihat pada saat itu, selain memperbaiki infrastruktur, tapi kan kalau sudah dibedain, sudah dibagusi, di make up, tapi kalau tidak diberi tambahan aksesoris gitu, tidak bagus ya, Mbak. Atau mungkin tidak banyak manfaatnya. Sehingga pada saat itu, saya melihat ini adalah salah satu gedung yang miliknya Telkom. Pada saat itu, hanya dipakai untuk gudang saja, Mbak. Sayang banget. Terus, akhirnya ini mungkin juga merupakan satu cikal bakal, Mbak. Jadi, itu kami izin dengan Telkom, kemudian kita, istilahnya kalau namanya sama-sama pelat merah, jadi pinjam pakai gitu ya, Mbak. Kemudian, kita, waktu itu saya punya ide gitu ya. Ya, lihat-lihatlah di banyak galeri-galeri gitu, kemudian saya minta. Jadi, kan kalau kita pinjam pakai, gedungnya bukan milik kita, kita nggak boleh membangun dengan uang kita, Mbak. Uang APBD gitu. Sehingga saya mencari CSR. Ini ada perbankan, yaitu bank BNI yang membantu. BUMN ya? Ya, BUMN ini yang membantu, merevitalisasi tempat itu. Ibu juga dulu dengar-dengar banker ya, Bu? Iya. Jadi, Pak Mirsa, makanya saya bingung, Ibu ini nggak bisanya apa. Banker dulu ini. Banker iya, masak jago, ibu rumah tangga jago. Sebagai birokrat juga. Kalau masak, ibu rumah tangga kan sudah kodrat, Mbak. Sebagai wanita? Setuju, Bu? Betul. Apapun kita menjadi pejabat, menjadi seorang pengusaha yang sukses, apapun ini, tetap kembali lagi kodratnya sebagai ibu dan sebagai istri. Ya. Oke, Bu. Dan biasanya, ibu, istri, atau perempuan ini suka sama yang cantik-cantik. Tempatnya di galeri ini. Di galeri itu. Oke, kita mau menuju ke sana sekarang ya, Pak Mirsa. Jadi, galeri ini, akhirnya kita buat. Dan pada saat mungkin banyak UMKM-UMKM yang mungkin ya, Mbak, belum dioptimalkan, dimaksimalkan, diperhatikan, saya sudah lebih dulu membuat galeri ini. Dan itu juga hebatnya, sudah pernah dikunjungi ibu Iryana. Waduh, ibu Iryana Jokowi Dodo ya. Ibu negara kita. Masya Allah. Beliau juga tentunya sangat tertarik ya. Sangat mengapresiasi ya. Iya, betul, Mbak. Ide dari ibu wali kota kita, Mbak Itani. Sudah dekatkah, Bu? Sama lokasinya? Oh, udah tinggal kiri-kiri. Oke. Selain bangunannya yang unik, di kota lama juga terdapat Semarang Kreatif Galeri yang menjadi rumah bagi ratusan UMKM untuk menampilkan produk kreatif dan kerajinan dengan kualitas tinggi dari pengrajin terbaik di kota Semarang. Assalamualaikum, Bapak. Suga menginjak. Suga menginjak. Dia namanya Pak Jack ya? Iya, saya Pak Jack. Ini Pak Aziz. Pak Aziz. Pak Aziz. Merajin disabilitas di kota Semarang yang tergabung dalam himpunan masyarakat inklusi kota Semarang. Ini bagaimana, Pak? Diberi wadah ini sama Mbak Itani? Wah, kita sangat senang sekali. Kita sangat dihargai kalau orang Jawa itu di uang ke. Di uang ke. Artinya, segala kreatifitas dari teman-teman disabel itu diberi ruang. Supaya masyarakat umum itu bagus. Saya sangat berterima kasih. Humpung ada beliau-nya. Selamat menghati saya. Nah, Pak Jack, karyanya apa nih Pak? Mengrajin apa nih Pak Jack? Dari rekan-rekan? Kalau saya memang membuat kayak kalung. Cantik sekali. Saya juga membuat kaos. Ya. Ada juga makren. Makren. Ya itulah salah satu bagaimana kita juga memfasilitasi. Karena apapun teman-teman semua ini kan juga masyarakat kota Semarang. Yang mesti kita harus juga fasilitasi. Kalau Mas Aziz ini kacamata, Pak? Kacamata, kacamata. Nah, kacamata ini. Kacamata ini hasil karyanya ini saya balikin ya Pak. Untuk kalungnya cantik sekali. Limbahnya tempat kacamata ini. Limbahnya tempat kacamata. Tempat tisu terus kita produk. Kayu. Tanda. Kayu. Jadi ini hasil karya pasti segala limbah. Tempat apa Pak? Tempat tisu. Tempat tisu. Dibuat kerajinan seperti ini. Kacamata. Kemudian sandal. Limbah kayu, Pak. Nah, limbah kayu. Oh, iya, iya, iya. Tidak kayu. Jadi ini. Dijihomet. Nama ini ya ya. Kokonya ya. Brandnya. Ini ada kenangan-kenangan. Nah, ini special. Ini ada Henning. Henning. Apa ini? Ciu Art Performance. Ya, yang penting kan di Henningnya ini. Henning. Ini kita bisa berkarya. Betul. Masya Allah, luar biasa. Saya terima kasih. Saya terima nyumbu rasanya. Luar biasa perhatian dari sosok Baitan. Ini khusus, mbak. Untuk. Terima kasih tim VIV. Karena ukurannya itu jenengar. Pak, saya pakai ya. Mantur Nun. Sehat, sukses, semangat. Berkas selalu, Pak. Mantur Nun. Nah, kayaknya enak nih kita duduk dulu ya. Iya, mbak. Alhamdulillah. Bisa duduk santai. Setelah jalan kemana-mana. Setelah keliling kota lama. Dan eksplor galeri kreatif kota Semarang. Sekarang kita sudah di area kulinernya ya. Sepertinya ya. UMKM yang khusus buat kuliner. Iya. Ada kopi Jawa juga nih. Kas Semarang. Ada snack-snack juga di sini. Iya. Ini juga semua produk dari UMKM. Kuliner kota Semarang, mbak. Ini juga tentunya banyak diborong. Saya yakin sama wisatawan-wisatawan lokal maupun asing. Yang paling laris yang mana nih biasanya, mbak Ita nih? Semuanya ya, mbak. Semuanya ya, mbak. Karena ini kan berbacem-bacem nih. Yang kita di sini. Ini ada jahe. Ini kan kalau untuk pas musim kemarin hujan. Kemudian juga malam-malam gitu. Anget-anget gitu. Anget-anget. Pas banget, cocok. Kemudian ini juga ini semua sudah halal, mbak. Sudah halal. Ada ini gula aren juga. Gula aren morni. Ini bagelan. Ini makanan kas juga kan? Ini semarang juga, mbak. Sertifikasi halal juga tadi sudah kita bahas di event sebelumnya ya. Kebetulan di area folder. Nah ini nih, produk-produk yang sudah lolos QC. Begitu ya, mbak. Betul. Di pajang di sini sudah ada logo halal. MUI packagingnya juga sudah bisa dilihat kan, pemirsa. Iya. So pretty. Sudah layak go international ini sepertinya ya, mbak. Jain harganya juga gak berat-berat. Betul. Harganya ramah di kantong. Jadi silahkan monggo ya, diborong semuanya di sini. Jadi kami juga membuka, pelaku UMKM ini juga membuka diri, saya support, kami support oleh pemerintah kota Semarang. Ada pendampingan-pendampingan baik dari pemerintah kota Semarang maupun juga dari perguruan-perguruan tinggi. Dan Pemkot ini juga akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk bisa menjadi pendamping dari para pelaku UMKM ini. Berarti tidak dilepas begitu saja, tapi terus didampingi secara bertahap, secara kontinu ya, mbak Ita. Ya harapannya ini juga bisa didiskusikan tidak hanya di area kota Semarang, di galeri sudah diberikan fasilitas. Tapi juga bisa di retail-retail yang lain sampai ke internasional ya. Insya Allah, amin ya. Karena kan seperti ini kan pastinya mamnya dijual di luar negeri kan pasti harus kelihatan ada halalnya. Sudah trusted ya, sudah bisa di ekspor. Ya, karena kan contohnya juga di negara-negara muslim gitu kan mereka selalu atau yang paling deket lah negara tetangga kita ini kan minta udah ada sertifikasi halalnya. Yang harus masuk di sana mbak. Jadi ini macem-macem mbak ini ya. Ini kopi jopas segala macem. Sudah lengkap di sini, sudah siap didiskusikan ke seluruh masyarakat Indonesia ataupun dunia. Dan siap dibawa pulang ke Jakarta. Oh iya, siap ya. Kita nanti bawa ya teman-teman semua. Oke mbak Ita, saya boleh ikut kegiatan lain lagi ya. Boleh mbak, nanti kita ke rumah Pelita. Jadi rumah untuk penanganan anak-anak stunting yang terintegrasi. Oke, tetap bersama kami ya pemirsa di VVP Kompas TV bersama mbak Ita wali kota Semarang. Nah, kemarin-kemarin kan saya juga sudah mengikuti kegiatan mbak Ita yang melihat hasil UMKM-UKM masyarakat warga kota Semarang yang dipajang di Semarang Creative Gallery yang ada di kota lama ya. Itu bagus banget. Bahkan yang lebih spesial lagi itu ada hasil karya saudara-saudara kita yang disabilitas. Yang juga diberikan peluang. Nah, itu nanti kemarin pokoknya keren banget ya mbak apresiasi untuk wali kita nih untuk mbak Ita. Ya, mas ya pasti bangga lah punya mama kayak mbak Ita. Dan juga kalau ngomongin makanan, pak sehat di mas sempurna, mas Juho nih jagonya pak dokter kita. Dan mbak Ita nih sebagai wali kota juga memberikan sosialisasi ya mbak ya. Iya. Badan masyarakat. Dari adik-adik kita yang kecil, umur 1, 5 tahun dan seterusnya. Dan juga dari hamil. Iya. Dari hamil. Termasuk pencegahan stunting ya mbak Ita. Sudah habis nih, Juwon udah habis nih. Baktuk ya, nambah. Silahkan, silahkan. Sub indo by broth3rmax Halo adik-adik. Masya Allah sehat-sehat ya mbak Ita ya. Sehat ceria semuanya. Rumah pelita ini memang untuk apa nih mbak Ita? Jadi rumah pelita ini awalnya rumah ini adalah balai RW. Yang dulu pada saat covid ini kan banyak tidak dimanfaatkan dan rusak semuanya. Nah, kemudian pada saat ini kan memang yang menjadi penanganan program pemerintah ini kan adalah masalah salah satunya stunting. Betul kok. Nah, di Semarang Barat ini kan sebenarnya pada saat awal ini sudah ada namanya rumah dita revolusi mental. Iya, saya lihat di depan tulisannya tadi ya. Jadi itu untuk penanganan-penanganan terkait masalah ada billing, ada masalah KDRT dan sebagainya. Kemudian saya berpikir kita ini kan melihat banyak salah satu stunting ini kan selain masalah asupan gisi tapi pola asu. Di mana pola asu itu salah satunya kayak kita-kita ini mbak bekerja gitu ya sama kayak bu Camat kan juga bekerja karir. Wanita karir yang tidak mudah menitipkan anak-anak kita. Sehingga ini salah satunya stunting itu kan karena pola asu. Yang dititipi mamanya eyangnya, dititipi sama mungkin tetangga atau keluarga ya itu kan tidak bisa memberikan sepenuhnya bagaimana merawat anak-anak yang stunting. Sehingga saya punya ide untuk melayani terintegrasi. Jadi di sini ada ya inilah tempatnya jadi lintas sektor mbak. Jadi ini di dalam sini ini balik RWnya ini kewenangannya dari kecamatan Semarang Barat. Ini ada Pak Camat, ini ada Bu Camat. Pak Ayu sini lho pak, maksudnya ini kan ada suami, ada istrinya ya. Bapak ibu camatnya Semarang Barat. Jadi ini Pak Camat, kemudian kami minta kepada Pak Camat, Bu Camat untuk menjelaskan kepada warga bahwa rumah ini bisa digunakan untuk apapun. Tapi salah satunya adalah untuk day care, untuk anak-anak yang stunting. Kemudian di dalam situ mbak ada, jadi kan kalau seharian kan mereka harus tidur, baru sisirahat. Sehingga di dalam situ ada tempat tidurnya untuk anak-anak ada kamarnya, nanti bisa lihat di sana. Boleh kita pilihkan di sini. Jadi ini kita buat anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang biasa. Maksudnya mereka bisa beraktifitas, tapi karena stunting kita siapkan untuk makannya ini juga dibuat menu-menunya ini yang sesuai untuk mereka. Jadi ada dapurnya, ada juru masaknya, kemudian ada para pengasuh. Pengasuhnya mana ya? Ini, ini, ini. Sini, sini, sini. Adik-adiknya juga ceria. Ini, iya, jadi ini ibu-ibu matur nuwun dong ini kepada para pengasuh-pengasuhnya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong. Ibu-ibu ini, Masya Allah, berkah ya, Insya Allah. Kemudian ada juga yang juru masaknya, ahli gizi-nya. Ada enggak juru masaknya lah ini. Oh, ahli gizi. Ahli gizi-nya sini, komplit. Jadi diras kesehatan berarti? Iya, kemudian ada bidang apa? Dari bidang yang menangani di kesehatan. Ini ada Mbak Mina, ada Mbak Yuli. Tadi mana ada, ada Mbak Indah. Pokoknya komplit di sini sengaja, di belakang saya saja, biar penuh. Monggo, monggo. Di sini Mbak Mina, di sini juga ada dokternya juga. Ada ahli psikolognya juga, Mbak. Berarti lintas dinasan ya, Bu, support semua di rumah pelita ini. Kalau total adik-adik yang ada di sini berapa? Atau kasih li berganti gitu ya, Bu? Sebenarnya kalau yang tetap ini ada delapan. Tapi memang ada juga, kita juga enggak menutup untuk anak-anak yang sehat pun enggak masalah. Boleh ya? Enggak ada ketentuan khusus gitu, Mbak Ita? Yang prioritas memang anak yang stunting. Dan ini pun kan jumlahnya bisa lebih banyak karena hanya satu pengasuh ini ada tiga atau sampai empat. Jadi tidak boleh lebih dari lima gitu. Kan anak-anak segini kita saja, kalau anak satu saja belum tentu bisa gitu. Ini sangat luar biasa ini. Keren banget, insya Allah. Ini udah pada, ikut ini udah pada apa, nempel sama. Iya, lengket sama pengasuhnya ya. Ngomong sama adik-adik deh kalau gitu. Ini ada ibu dokter. Oh iya, loh mbak. Di sini, di sini ibu dokter. Ah, ligisi juga. Iya, ligisinya. Silahkan. Jadi ini, tapi yang tetap mengawasi nanti ibu ketua tim penggerak PKK. Nah, bu Femegadian, soalnya aku kenal ibu. Nah, tadi berbicara stuntingnya adalah yang penting juga diperhatikan. Seperti disampaikan oleh Mbak Ita tadi ya, Mbak Ita tadi. Mbak Ita, gisinya tercukupi. Tercukupi. Menu khususnya apa aja nih, Mbak Ita? Saya ini, apa. Nah, ini contohnya. Menunya ini, mbak. Ayam goreng. Ayam goreng. Tanggu bacem. Kemudian ini bobor. Bentar, Mbak Ita. Masih anget. Iya. Waktunya makanan ya? Iya, karena memang dimasak di sini, Mbak. Ada dapurnya. Fresh ya? Iya, fresh. Jadi anak-anak ini pudingnya untuk kudapannya. Kudapan. Jadi ada sayur, protein, buah, karbohidrat, dan juga ini dessert-nya ya? Iya, kudap. Kuding. Kuding ada susunya juga. Ini sesuai dengan komposisi gisi yang diperlukan oleh anak-anak di sini. Mbak Ita, saya boleh minta enggak? Coba cuapin adik cantik. Oh iya, siapa yang belum makan? Iya. Ah, asinnya. Ini kalau adik-adik enggak puasa enggak apa-apa ya, kan belum balik. Iya kan? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Adik Azizah. Adik Azizah, lihat ke Bu Wali. Ini enggak apa-apa, enggak apa-apa ini bisa-bisa. Bukan makan gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini saat ini juga ada kelas ibu bumil, ibu hamil gitu ya, ibu hamil gitu. Sehingga ini nanti disiapkan oleh teman-teman dari dinas kesehatan untuk dibuatkan jusnya. Nah jadi udah dapet ilmunya, dapet asupan gizi-nya. Asupannya, lengkap semuanya ya. Lengkap semuanya. Asupan jelas, ada ahli gizi. Iya. Ilmunya juga saya harap diterapkan juga ya, tidak? Hanya di sini saja. Nah sudah mulai di-use nih. Kan ini juga bisa contoh kalau disiapkan ibu-ibu ini kan juga bisa melihat nanti ini apa sih yang bisa dibuat di rumah gitu mbak. Iya betul, yang sangat mudah juga ya kita diaplikasikan di rumah ya. Nah duta rempah ini fungsinya untuk apa ya? Ngajak teman-teman sebahaya di sekolah, mbak minum taflet tambah darah karena di umur kita terentan terkena anemia. Oke, jadi kalian memberikan sosialisasi ya, edukasi. Ini remaja SMP apa SMA atau? SMP N19 Semarang. SMP N19 Semarang. Wah teman-teman yang nonton langsung tepuk tangan nih di sekolah ya. Jadi anu mbak, jadi adik-adik ini dari SMP-SMP ini memang ada yang ditunjuk menjadi duta. Jadi duta ini bagaimana mengedukasi untuk teman-temannya ini bisa minum vitamin E. Gimana nih mbak Ita melihat semangatnya ibu-ibu hamil di sini? Ya memang ini kan salah satu bagaimana pencegahan agar putra-putrinya ini tidak stunting. Jadi tadi sudah dilihat kan mbak terkait dengan namanya duta rempah ini sejak dimulainya remaja. Remaja putri ini harus sudah mulai minum tablet penambah darah gitu ya atau vitamin atau zat besi gitu. Nah terus kemudian setelah menikah ini juga ibu-ibu kan siap nikah siap hamil. Sehingga kalau belum siap hamil ya jangan nikah. Tapi kalau sudah kadung nikah, kalau belum siap ya jangan hamil. Ini dibaca ya bu ya. Dibaca dan dipraktekan Je. Ya di rumah dan juga disebarkan ke teman-temannya. Oke baiklah mbak Ita kita mau bergeser lagi setelah ini. Untuk kegiatan berikutnya dari mbak Ita Wali Kota Semarang. Maturnuan sangat ibu-ibu terima kasih banyak. Ada-ada makasih banyak. Sehat semuanya mbak. Sehat selalu. Sampai jumpa kami ya di BIPI Kompas TV. Sampai jumpa kami. Sampai jumpa di BIPI Kompas TV. Nusantara. Iya ngasakan Nusantara dari mulai Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, kemudian Bali semuanya komplit. Lengkap di situ. Kalau resep dari Ibu Mega kalau nggak salah ada juga yang khusus untuk stunting ya. Itu juga bisa didapatkan. Iya itu bisa didapatkan di toko buku Gramedia. Itu yang diceta oleh BKKBN dan juga oleh Kementerian Sosial. Memang itu juga dibatikan juga kepada kader-kader juga yang dari BKKBN, kemudian nanti Kementerian Sosial. Dan buku-buku itu inspirasi atau arahan-arahan dari Ibu Mega Wadi. Dan resepnya bisa didapatkan bahan-bahannya murah dan bisa diterapkan di masing-masing dapur ibu-ibu semua ya. Jadi kesehatan keluarga. Selain dari kebun atau sekolah berkebun tadi, ini juga kelengkeng yang sudah kita panen ya. Beberapa waktu lalu Mbak Ita, di kebun mana apa namanya? Itu kebun milik atau dikelola, sebenarnya kebunnya itu adalah milik dinas pertanian tetapi dikelola oleh kelompok tani. Jadi ada kelengkeng, ada edamame, bong merah sudah jadi sambel, sama sudah jadi sayur asem dan lain-lain. Langsung ya kita ikuti perjalanan kami kemarin ya Mbak Ita. Makan lagi silahkan. Waduh, panen kelengkeng nih kayak Mbak Ita ya. Iya Mbak, subur banget. Lagi musim juga sih Mbak, ini antara bulan-bulan Januari sampai Februari ini kelengkeng sudah bisa dipanen. Dipanen, terlihat ini sudah disiapkan untuk siap dipanen oleh para petani. Ini di kebun apa sih Mbak Ita? Ini sebenarnya kebun milik pemerintah kota Semarang yang dikelola oleh kelompok tani yang ada di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen. Jadi polanya ini adalah bagi hasil Mbak. Bagi hasil? Iya. Ini nih Bu, terlihat kelengkengnya subur sekali. Ini adalah hasil kerjasama dengan petani yang ada di Kelurahan Purwosari ini Mbak. Jadi ini yang dipimpin kelompok taninya ini Pak Marsuki. Dan Pak Marsuki itu juga sekarang kita dorong membuat namanya BUMP. Badan Usaha Milik Petani. Badan Usaha Milik Petani ya Mbak Ita? Iya. Jadi ada berapa anggota di situ? Ini banyak, jadi dari Pak Marsuki ini tidak harus anggota Mbak, tapi Pak Marsuki ini juga melakukan kerjasama-kerjasama dengan gabungan kelompok tani dari wilayah kabupaten sekitar di sini atau bahkan bisa sampai kabupaten di luar itu Mbak. Ya karena tujuannya BUMP ini adalah bagaimana menyejahterakan petani, memutus mata rantai pemasaran atau distribusi. Biar lebih cepat ya. Nah ini kalau kebunnya udah asli, banyak buah-buahan, kayaknya lebih segar ya Pak Marsuki kalau saya merasakan suasana kota Semarang gitu ya. Sembari ini saya mau remain lagi ke pemirsa, kaos ini saya kenakan ya bu tadi dari rekan-rekan pelaku atau penggiat UMKM yang disabilitan. Yang tadi kita digaleri ya bu, ya di kota lama. Cakep sekali. Nah ini boleh sih diincipin gak bu? Boleh, boleh mbak. Yang milih yang besar, gimana tuh? Oke, terima kasih. Nah ibu juga gak? Coba ya. Enak mbak. Karena langsung dari kebunnya sendiri. Hmm, manis ya bu diri saya. Enak. Ini distribusinya berarti ke pasar, sekitar kota Semarang, Jawa Tengah, atau bahkan sampai ke luar-luar bu? Iya, kalau di sini biasanya dari petani ini sudah punya atau biasa dipesan. Kadang-kadang yang pesan saya mbak. Oh iya, langsung dipesan sama mbak Ita ya sama kuali. Buat ini tamu-tamu ya bu? Iya, tamu-tamu juga biasanya kan kita ini melakukan kegiatan pasar murah mbak. Sekarang ini untuk pengendalian inflasi, kami melakukan, pemerintah kota Semarang ini melakukan kegiatan-kegiatan pasar murah di kelurahan-kelurahan. Sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa ada Gapoktan-Gapoktan, kemudian tadi BUMP. Dan ini juga pasar murahnya tidak hanya dari Semarang saja, tapi juga mengundang Gapoktan atau BUMP dari wilayah lainnya. Desa Purwosari Mijen menjadi tempat untuk para warga sekitar mencoba menanam berbagai jenis tanaman. Penanaman ini diharapkan mampu menggerakkan masyarakat kota Semarang untuk ikut menanam di lahan masing-masing guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di kota Semarang. Di sini Pak Marjuk ini punya kelompok tani namanya Sumber Rezeki. Kemudian Sumber Rezeki. Insya Allah ya, nama kan juga doa ya Pak. Sudah berapa lama Pak? 2014. 2014? Mulai berdiri kelompok tani dari 2014 sampai sekarang. Sampai sekarang, ada total anggotanya berapa orang Pak? 38 orang. Wah bisa Mas Sejahterakan 38 orang, berapa kemarangan juga tuh? Mudah-mudahan. Iya, Insya Allah Pak. Sudah terbukti Pak. Gede-gede. Bener. Ini sekali panen ada berapa macam komoditas Pak. Tadi saya di sana kelengkeng. Ini terong. Ada jambu juga, jambu kristal, pisang, terus sama bawang merah juga edamame juga ada. Singkong juga. Lengkap ya. Lengkap banget. Tapi memang support-support dalam arti kan kita memang untuk, kita kan pusat P4S, pusat pelatihan pertanian swadaya itu. Jadi kita memang untuk edukasi. Dari teman-teman mahasiswa, ada yang ke sini, terus magang, ada yang ambil skripsi ya di sini. Oh buat hati-hatian juga ya, untuk memenuhi butuhan pasar ya. Siap, siap. Saya mau lihat yang lain boleh ya. Boleh, monggo. Boleh ya, banyak juga. Manen berambang alias buang merahnya sudah Pak Marzuki. Sampun, Geh. Walaupun nanti masih panjang di belakang sana, tapi kita cukup di sini ya. Tapi kita kayak gini juga mau dapat honor dari Pak Marzuki. Tinggal dihitung ya Pak Marzuki, totalan di belakang. Oh iya, makasih Maturnun ya Ibu. Nah sekarang ini akumulasi dari semua yang sudah kita panen. Ada terong, edamame, tadi juga ada klengkeng, dan juga bawang merah atau berambang. Kita mau, apain sih biasanya sama Mbak Ita nih, kalau sudah habis-habisnya panen nih? Habis ini nanti dimasak, kemudian dinikmatikan. Ini kan bulan Ramadan nanti, jadi untuk sahur Mbak. Nah selain didiskusikan, dijual ke masyarakat, Mbak Ita pun mengkonsumsi hasil perkebunan dari Pak Marzuki. Saya kan biasanya juga, ya jadi biasanya saya juga suka beli Mbak. Tadi klengkeng gitu, anu ya Pak lumayan ya harganya satu kilonya gitu. Bisa saya beli banyak gitu, kemudian ini juga nanti dibeli gitu ya. Kalau enggak nanti Pak Marzuki rugi. Rugi, kalau Mbak Ita beli. Beli. Kalau keluarganya di Malim Pak, oh enggak ya. Nanti gak beli laki. Nanti gak beli laki, sama harganya ya. Oke, kita menuju ke rumah Mbak Ita ya sekarang. Mbak Marzuki maturnun. Maturnun, maturnun, maturnun. Assalamualaikum. Jukum salam, syukum tenda Ibu. Ayol saya buge pak, nampak ngapun ten. Setelah panen, ini dia hasilnya kita bawa ke meja ya. Tadi kan makan besarnya sudah, ya Mbak Suman sudah kenang ya. Kan biasanya kalau laki itu apalagi masa pertumbuhan banyak makannya. Tumpah pertumbuhan kayak udah gede, wadah. Sekarang kita dessertnya nih ya Mbak Ita. Ada klengkeng, kurmas, dessert sehat, dan juga edamame dari kebun. Dari kelompok tani sumber rejeki. Kita incipin, silahkan monggol-monggol. Kita klengkengnya nih. Oh iya. Ini kalau di restoran mahal loh Mbak. Betul, dari Javanese Resto gitu, berapa bijinya udah berapa puluh ribu ya. Ini kalau di petaninya berapaan Mbak Ita? Ini kemarin sih, apa, sebelum-belum ini ya, belum apa, kan kemarin masih dipanen, belum dijual. Kayaknya besoknya itu baru dijual. Kan kebelan di kota Semarang lagi ada pasar murah untuk persiapan Ramadan dan Lebaran. Nah, jadi emang ini enak dan sehat. Kemudian Mbak Ita juga setelah beberapa hari, makasih banyak Mbak Ita diperkenankan nih. Saya dan juga tim untuk mengikuti, mintilin Mbak Ita nih di kota Semarang. Udah ada di Gebiar Polder Tawang. Rame sekali antus jamsul masyarakat di situ. Terlihat bagaimana kedekatan seorang Mbak Ita, wali kota, setiap jalan minta selfie, yel-yel, tepuk tangan untuk Mbak Ita. Dan juga Semarang Kreatif Galeri yang di situ banyak UMKM, UMKM dipajang. Dari kuliner ya Mbak, ada apa lagi, kerajinan? Ada apa, olahan, makanan-olahan. Jadi makanan-makanan yang dibuat di dalam untuk makanan-olahan. Kemudian kerajinan-kerajinan macam-macam Mbak. Ada craftnya itu ada dari batik, baju gitu ya. Kemudian ada jam yang dari kayu, kemudian juga ada tas, ada poj dan sebagainya. Dan juga karya di Sabrisas. Kemarin kan ada juga batik ciprat, ekoprint. Kaos yang saya kenakan juga kemarin waktu panen. Terus juga kacamata dari kayu dan sebagainya. Betul, betul. Dan juga rumah pelita, tempat penanganan bayi dan juga ibu hamil stunting. Di situ diajarkan semuanya untuk kesehatan dan lain-lain. Serta ini ketahanan pangan yang juga berkaitan dengan kebun apa namanya? Sekolah berkebun. Oh yang ditemannya Pak Marjuki. Pak Marjuki tempat ini. Ya, jadi ini kebunnya milik dinas pertanian yang dikelola oleh kelompok tani, sumber rejeki. Dan Pak Marjuki ini juga kita dorong untuk membuat, mendirikan badan usaha milik petani. Sehingga itu juga membantu bagaimana memutus rantai distribusi terhadap barang-barang pokok. Nah, nggak bisa berhenti punya. Kan saya nih makan ini mulu ya, enak. Sebelum saya bertanya nih, program sekian banyak. Ada program apa lagi? Tapi saya mau ke Mas Juwon dulu. Harapannya nih Mas, apa sih untuk mama? Mama, ya Mas Juwon dan juga ibunya warga Semarang nih. Kalau mama sih mungkin kesibukan tuh pasti bertambah nih. Karena sekarang sudah jadi wali kota Semarang, tentunya kalau saya harapannya mama jaga kesehatan aja. Jadi kalau dengan kesibukan, jangan lupa jaga kesehatan. Makan tetap teratur supaya tetap maksimal dalam mengabdi pada kota Semarang. Dan selalu sayang terhadap keluarga ya. Itu tetap nomor satu. Karena sebagai istri dan juga ibu sekarang ke Mbak Ita nih. Apalagi sih Mbak program kerja ke depan atau ada master plan apa nih untuk kota Semarang? Ya tentunya yang pertama adalah tetap melakukan pembinaan-pembinaan infrastruktur ya Mbak. Karena kemarin terkait dengan adanya banjir, rob gitu ya. Banyak sebagian jalan-jalan infrastruktur ini yang rusak. Tapi Alhamdulillah dari pemerintah pusat, kemudian dari Pak Menteri PUPR gitu. Kemudian juga dari Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Ini kemarin Pak Ganjar juga udah memberikan bantuan untuk jalan-jalan yang provinsi. Kalau jalan-jalan yang jalan, kemudian normalisasi sungai. Ini kan kemenangan dari Kementerian PUPR. Alhamdulillah juga sudah dibantu oleh Kementerian PUPR. Tapi yang paling penting juga adalah masalah kesejahteraan masyarakat. Kami masih punya PR, masih ada angka kemiskinan. Yang dari pusat kami mendapatkan update ini masih ada di prioritas tiga kelurahan yang masih ada masyarakat yang dibawa ke rata-rata. Kemudian juga stunting sama Mbak. Karena sebenarnya stunting ini mestinya tidak ada. Karena kita ini kan tadi yang sampaikan Mbak. Kalau namanya sayur, mudah ditanam. Kemudian juga kita butuh-butuh barang-barang atau tanaman-tanaman semuanya ada. Menggembang ini kurma. Jadi semuanya sebenarnya ada. Tapi bagaimana keinginan dari orang tua, kemudian dari remaja putri yang mau menikah, kemudian juga ibu yang sedang mengandung. Ini kan butuh mereka ini bisa mengelola dirinya sendiri. Sehingga tidak ada namanya anak yang stunting. Kemudian juga kemiskinan. PR-nya juga masih ada pengangguran. Di mana tingkat pengangguran kota Semarang juga masih agak tinggi ya dibanding dengan di tempat lainnya. Karena memang kota Semarang ini kan kota industri. Sehingga memang diperlukan bagaimana kemarin-kemarin ini kan pada saat pandemi COVID-19 ini kan banyak juga yang pabrik-pabrik yang tutup. Sekarang ini kita berikan pelatihan-pelatihan kembali untuk bagaimana mereka juga bisa bekerja kembali. Seperti itu Mbak. Berdaya ya dengan skill-skillnya. Nah, tentunya kita support ya. Semoga lancar semua harapannya Mbak Ita untuk membuat kota Semarang semakin apa nih sesuai taglinenya Mbak? Semakin hebat. Oke. Ya, dan Semarang adalah rumah kita. Kalau gitu bareng-bareng Mas Juwan ya, hafal gak taglinenya nih? Ya, hafal dong. Semoga Semarang semakin hebat. Dan Semarang adalah rumah kita. Terima kasih telah menonton!